Rohaniawan Frans Magnis Suseno mendukung penolakan konferensi Wali Gereja Indonesia untuk mengajukan izin usaha pertambangan Melansir antara Romo Magnis menilai pemberian izin usaha tambang bagi ormas keagamaan bisa saja memiliki maksud yang baik Tetapi ormas katolik dan protestan akan menolak hal tersebut Saya dukung sikap KWI bahwa dia tidak akan melaksanakannya, saya khawatir orang kami tidak, kami tidak dididik untuk itu dan umat mengharapkan dari kami dalam agama bukan itu Saya tidak tahu, mungkin maksudnya baik ya, tapi saya kira kalau katolik dan protestan sama saja, dua-duanya menolak itu, ujar Romo Magnis Sebelumnya, Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Soehario Haryo Atmojo mengatakan Konferensi Wali Gereja Indonesia tidak akan mengajukan izin usaha tambang Adapun, pemimpin pusat Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan terkait konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menjelaskan Alasannya yakni agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi hingga negara Tidak akan tergesa-gesa dan mengukur diri agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara Ujarnya dilansir antara Minggu 9 Juni 2024 Di sisi lain, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Kolistakuf akan menolak konsesi tambang yang berlokasi di pemungkiman warga atau tanah hak ulayat atau masyarakat adat Jika NU diberi konsesi di tengah pemungkiman, tentu saja kami tidak akan mau Atau dikasih konsesi yang di situ ada klaim hak ulayat, tentu tidak bisa Tentu kita tidak mau Kita harus melihat dulu di mana tempatnya, konsensinya di mana Jelas Gus Yahya melansir laman resmi NU Merespon penolakan sejumlah ormas Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Hadalia mengaku Akan memprioritaskan IUP bagi ormas yang berminat atau membutuhkan Bahlil mengaku, pemerintah menghargai perbedaan pendapat soal IUP untuk ormas keagamaan di Indonesia Perbedaan itu merupakan halumrah Katanya ada yang menolak Ya ini kan kita memberikan kepada yang mau Kalau yang menolak, ya apa boleh buat, berarti tidak membutuhkan Ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantor Kementerian Investasi Jumat 7 Juni 2024